Intro Meski kabar hoaks tentang meninggalnya musisi Edi Silitonga telah viral di media sosial, Dorce Gamalama ternyata prihatin begitu melihat kondisi Edi yang terkapar lemah di pembaringan rumah sakit dengan bantuan berbagai macam selang yang masuk ke tubuhnya. Komunikasi gak bisa karena kita memang melihatnya dari kaca kayak begini nih, nah ini kondisi nih dia disini tuh. Oh ini di ruang khusus ya? Nah ruang khusus. Oh gak kesini bunda. Ya, ini. Oh. Nah ini ruangannya. Nah tuh ruangannya kayak gini. Kita memang gak boleh masuk, gak usah saya keluarganya gak boleh masuk. Karena intensif banget disini, sangat-sangat apa namanya, sangat steril. Ini dia habis selang banyak banget tuh. Itu kayak di ruang ke ruangan isolasi sendiri? Ya, ya. Tapi disana masih ada ruangan suster. Lantas seperti apakah penyakit yang dideritai di Silitonga hingga membuat dirinya koma? Penyakitnya sih, kalau gue salah minta maaf. Katanya ada paru-parunya berair, terus gulanya juga ya, terus pahanya bengkak. Tapi tadi pagi katanya dia masih bisa ke pasar kemarinnya ya. Dan aku juga dapat kabar, padahal tuh waktu kurang lebih dua minggu yang lalu kita masih nyanyi di safari di daerah Kebayoran. Waktu itu kita cari dana. Dan waktu kemarin di Selatipi Swasta juga ada orang nyanyi lagu dia. Aku malah berani untuk mengatakan bahwa Mas Edy sedang sakit. Terima kasih telah menonton!